hai 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 Kak Sandy Boleh minta tolong minta join enggak Kak Sandy Oke dah Udah-udah bisa Malam Kak Tunggu lagi komen Halo Halo ya Jelas enggak suara aku Kak? Ada suaranya tapi Tidak ada gambarnya Oh iya Di aku juga punya kata masih loading Baik Ya tinggalkan abang Tunggu dulu Di aku masih loading gambarnya Mbak Mungkin sinyalnya kali ya Tapi kalau gambar Mbak Jelas kok itu? Gambar gue jelaskan? Kelihatan lo? Iya jelas 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 WP Belum diterima Mungkin dia lagi restore Halo Mbak Udah jelas enggak Mbak gambarnya? Suara aku jelas enggak Mbak? Kak Sandy Suara aku jelas enggak Kak? Salah sama Kalau Kalau Suaranya Riddle sudah jelas Sama gambarnya Oke Oke Mungkin bisa kita mulai aja kali ya Sharing season malam Malam hari ini ya Oke Assalamualaikum Selamat malam semua Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera Salam Om swastiastu Namo budaya Dan salam kebajikan bagi kita semua Pada kesempatan kali ini Sekolah Pemikiran Rakyat Atau SPR Sebagai wadah diskusi berbagai kalangan Lintas usia Dan multidiscipline ilmu Kembali mengadakan sharing session Dengan tema kali ini Anxiety atau rasa cemas Menjadi seorang Papua Dengan narasumber spesial kita Kak Sandy Cerumarupan Yang mana Kak Sandy adalah Seorang model Dan mahasiswa senior Di salah satu universitas Di Makassar Oh iya Dan Dan juga Kak Sandy ini Cukup aktif ya Menyuarakan gagasan Papuan Life Matter ya Mungkin hal ini Kita akan bahas juga nanti ya Hai Kak Sandy Gimana kabar Kak? Halo Puji Tuhan Saya cerita sekarang Rido sebenarnya gimana? Iya Gak ada yang spesial sih dari hari ini Oh iya Kak Sandy Juga baru berulang tahun ya Selamat ulang tahun ya Semoga panjang umur Diberi kesuksesan Dan berbahagia selalu Amin 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 Alhamdulillah Kalau Kak Fatima Sekarang gimana? Soalnya kemarin kan Gak ikut Saya di Semarang sekarang Saya masih kuliah juga Gitu Jadi Nah di sini itu Cuma satu kan mbak Tapi biar Rido Biar Rido semangat gitu Makanya Oke Makasih banyak loh Kak Sandy Udah bisa meluangkan Waktu malam-malam Jadi naruh sumber kita Terima kasih Sama-sama Oke mungkin Saya perlu Perkenalkan diri Saya juga kali ya Nama saya Mohamad Rido Putra Biasa dipanggil Rido Saya di sini bertindak Sebagai moderator dari SPR Dan Bersama saya juga ada Mbak Hany Malam Mbak Hany Mungkin Bisa perkenalkan diri dulu mbak Halo Mbak Hany Aku juga SPR Spot Nah sekarang di Semarang Di sini Jadi Saya juga ingin mengucapkan Terima kasih banyak Untuk teman-teman SPR Ataupun Kawan-kawan lain Yang sudah menyepatkan Waktu untuk hadir Dan Menyimak sharing session SPR malam ini Oke Seperti yang saya bilang tadi Topik kita malam ini Cukup menarik Dan menurut saya Topik ini jarang dibahas ya Bukan karena Tidak penting Ini topik penting Namun patut diakui Topik yang terfokus pada Kawan-kawan minoritas Cukup jarang terdeteksi radar Oleh karena itu Topik ini menjadi underrated Dan Di sini SPR berinisiatif Untuk meng-cover Kekurangan tersebut Tidak lengkap Rasanya Bila kita membahas SIT Tanpa mendengar Pendapat dari seluruh Kalangan kan Terkhususnya kawan-kawan kita Dari Papua Oke Mungkin selanjutnya Perlu saya jelaskan sedikit kali ya Tentang pengertian umum Dari anxiety itu sendiri Berdasarkan Pemaparan Pada diskusi SPR yang lalu Dengan Dr. Yuhasan Pada dasarnya Anxiety itu adalah Rasa cemas Atau kecemasan Yang normal Dan akan selalu ada Di kehidupan kita Anxiety itu sendiri Membantu kita hidup Seperti contohnya Membantu kita terhindar Dari bahaya Dan juga membantu kita Mempersiapkan Masa yang akan datang Namun Terlalu digaris bawahi Namun Bila anxiety Atau rasa cemas itu sendiri Mulai mengganggu Kehidupan kita Contohnya seperti Saya terlalu cemas Gitu Akan opini orang lain Dan hal tersebut Malah membuat saya Kurang tidur Hilangnya nafsu makan Dan akhirnya Malah membuat Imunitas saya turun Di saat pandemi ini Dan saya jatuh sakit Nah hal yang seperti itulah Yang disebut Anxiety disorder Atau rasa cemas Yang berlebih Oh iya Bagi teman-teman Yang punya pertanyaan Bisa saja langsung Sampaikan di kolom komentarnya ya Oke Tanpa panjang lebar Langsung langsung saja Kita mulai sharing Seseen kita malam Disini kami tertarik Untuk tahu Gimana sih rasanya Jadi seorang Papua Mungkin bisa dijelaskan Rasa senangnya seperti apa Atau Rasa nggak enaknya seperti apa Untuk Kak Sendi Waktu dan tempat Dipersilakan Oke Disini saya akan bahas Empat poin ya Empat poin yang selama ini Jadi Fokus saya Selama menjadi mahasiswa Dan menjadi Selama Bunggir orang Papua Yang pertama Itu Rasa cemas Menjadi Orang Papua Tapi dalam Konteksnya itu Perempuan Kalau dalam Konteks perempuan Kita Perempuan Papua Sering Cemas terhadap Standar kecantikan Seperti yang kita tahu Standar kecantikan Indonesia Sangat toksik ya Terus Bagian kedua dari Menyerang Papua Dalam Dalam Untuk perempuan Adalah Budaya Patriarki Jadi Saya sebagai Sebagai perempuan Papua Sebagai anak muda Papua Saya melihat banyak Fenomenal Di Ini ya Di Papua Sekarang Kalau Budaya patriarki Itu Budaya yang memang Sedang melekat ya Sedang melekat Apa Dalam Konteks masyarakat Dan kita Sebagai Anak muda Jarang Membahas itu Tapi kalau Dalam Bentuk Ini ya Dalam Bentuk Pertunjukan Dalam Masyarakat Sudah banyak Kasusnya Begitu Tapi Masih Jarang Di bawah Dalam Dalam Bentuk So Dan lain-lainnya Tapi Untuk saat ini Sudah mulai banyak Sudah mulai banyak Kayak macam Anak-anak muda Masih Anak muda Papua Yang Yang masih Dalam Pertunyaan mereka Berani untuk bahas Dan Membuat pergerakan Dentang Budaya patriarki Dan sebagainya Dan kita Sebagai Orang Papua Apa ya Saya bilang Kita Sebagai orang Papua Dalam Budaya patriarki Itu bisa menjadi Hal yang Sebenarnya Bisa mengganggu Kita juga Sebagai Sebagai Perempuan Papua Tapi jarang Jarang untuk kita Notice Kalau Budaya patriarki Sendiri Sejuga Menjadi Salah satu Faktor besar Sebagai Pengganggu mental Kita Orang Papua Kayak gitu Contohnya Contohnya Kayak Kasus Seksis Rap Joks Terus Yang baru-baru Terjadi Selama berapa hari ini Kasus yang Empat Anak muda SMA Yang di Apa Kenal Terus mereka Di Apa namanya Keluarganya Di Diancang Sama Pelakunya Yang mana Pelakunya adalah Pejabat Dari Papua Sendiri Jadi Apa ya Fenomena-fenomena ini Sebenarnya Penting Untuk kita Anak-anak Papua Tapi Lagi-lagi Masih Belum Menjadi Pembahasan Yang Sangat-sangat Penting Yang kita Belum Belum sampai Kesitu ya Itu untuk Untuk dalam konteks Perempuan Kalau dalam konteks Pendidikan Sebagai orang Papua Kita Belum punya Rasa percaya diri Yang mana Kita punya Satu hal Yang namanya Memori Memori Spresionis Kalau Kita Punya Mental Bahkan Bakalan Terganggu Kalau Kita Gak berani Untuk ngomong Terus Kita Apa ya Kayak kita punya Punya rasa takut Untuk Di ketahuan Sama orang Kita punya rasa takut Untuk Ngomong Karena kita takut Salah Jadi Otomatis Mental kita Terhadap Pendidikan Bukan mental Maksudnya Kesedaran kita Terhadap pendidikan Juga Biasanya Terganggu Bukan terganggu Biasanya Terpengaruh Karena Mental kita Terhadap Terhadap Fenomena Dan Setiap Kejadian Kita alami Seperti yang tadi Saya sudah sebutkan Kalau Kita Takut Takut Dicemol Sama orang Dan yang paling Parah sih Itu Ini ya Stigma Stigma negatif Yang sering Saya dapat Yang sering Saya dengar Yang sering Saya lihat Kalau Kami orang-orang Papua itu Bodor Kami orang-orang Papua itu Terbelakang Jadi Sebelum kami Memasuki dunia pendidikan Stigma itu Sudah melekat duluan Jadi Kesempatan untuk Mengambil pendidikan Sebelum Mengambil kesempatan Untuk berpendidikan Mental kami sudah Terganggu duluan Kayak gitu Itu untuk Dalam Tenteks pendidikan Terus Kita Di stigma Malas Dan sebagainya Dan yang Faktor lainnya itu Kita Tidak mempunyai Akses yang sama Kayak gitu Jadi Selain Karena mentah Karena mentah Dan sebagainya Anak-anak Papua Yang lain-lainnya Yang tidak bisa dapat Pendidikan Yang baik Mereka Cuma karena Ya itu Masalah finansial Terus yang ketiga Di sini Masalah Kesehatan Saya ingin tadi Saya sudah Bahas dari awal Kalau soal Masalah Kesehatan Ada satu Satu faktor Pendukung yang Kalau menurut saya Ini Open saya ya Ada satu faktor Pendukung yang Saya lihat Selama 25 tahun Sebagai orang Papua Kami orang Papua Itu masih Ngelekat sekali Dengan yang namanya Naturalisasi Naturalisasi Jadi Kami percaya Dengan yang namanya Alam Kami percaya Dengan yang namanya Semua yang berbahu Dengan tradisional Jadi Contohnya Dalam kasus Corona kemarin Kami orang Papua kan Makhluk yang Sama seperti orang lain Seperti manusia Padungum yang dimana Kita Harus hidup Berdampingan kan Jadi Dalam kasus Corona kemarin Orang Papua Lebih banyak Bersikir kalau Corona itu Tidak menyerang Orang Papua Karena orang Papua Blah-blah-blah Karena orang Papua Blah-blah-blah Jadi Di sini Masih Ini ya Masih Masih Berpengaruh kuat Yang namanya Naturalisasi Kalau Naturalisasi Atau kita Masih percaya Sama yang namanya Alam Dan yang Dan yang faktor kedua Soal kesehatan Itu Kesadaran tentang Mental health Yang masih Sampai minim Dan ini betul Ini betul-betul Terjadi sekarang Masih dalam Masih dalam Ukuran berapa tahun terakhir Tapi puji Tuhan ya Karena sekarang Banyak anak-anak muda Di Papua Yang Walaupun mereka Bukan Bukan mengambil kuliah Atau mereka Fokus atas itu Tapi Sudah mulai banyak Anak-anak Papua Yang Menyuarakan isu Tentang Mental health Tapi kalau Untuk dalam konteks Masyarakat Masih Sangat minim Mereka masih Sangat-sangat minim Untuk Bukan percaya Apa sih namanya Masih sangat minim Untuk Mengakses Pengetahuan Tentang Mental health Terus Yang Yang keempat Kekurangan Akses Kesehatan mental Kalau untuk Kekurangan akses Kesehatan mental Di Papua Di Papua Rumah sakit Rumah sakit jiwa Banyak ya Rumah sakit jiwa Banyak Tapi Disini kan Yang difokuskan Untuk Kesehatan mental Yang jarang Orang tahu Itu seperti Anxiety Yang saya minta bahas Untuk Ukuran Dokter Sepoloknya Kayaknya belum ada Belum ada Karena terakhir Saya cek Belum ada Kayak dokter Sepolok Atau rumah sakit Di Papua Yang Memang ada Specialist Sekoloknya Kayak gitu Terus Minum edukasi Jadi Di Papua Ada ya Stigma Tentang Orang yang Kena mental health Kayak Oh mereka pasti Kena ketukan Atau tidak Oh Mereka kurang Dekat sama Tuhan Dan seperti Kayak gitu kan Jadi Seperti yang Awal Seperti yang Tadi saya sudah bilang Kalau Naturalisasi itu Masih sangat mengat Jadi Jadinya kayak gitu Jadi Kita percaya Kalau Sesuatu yang terjadi Yang tidak bisa dijelasan Secara saintifik Walaupun sebenarnya ada Contoh kasusnya Kita percaya kalau Semua itu terjadi Karena naturalisasi Jadi Orang Orang bakalan Bakalan Menjelekan Orang bakalan Menjudge Kalau orang yang Kenal mental health Itu Kena ketukan Atau Mereka Yang kedua Mereka kurang dekat Sama Tuhan Kayak gitu Jadi kalau bukan Bukan Karena Bukan karena Naturalisasi aja Jadi yang gitu Karena kurang dekat Sama Tuhan Jadi itu untuk Menunjukkan Dan yang keempat Dan yang keempat Kalau untuk Rasa cemas Yang paling terakhir Yang Yang menjadi fokus Yang Kali ini Yang kan kali ini Selama menjadi Mahasiswa Dan menjadi orang Papua Adalah Dalam Konteks Politik Jadi Untuk Generasi muda Saat ini Banyak yang Merasa cemas Dalam Dalam Konteks Berpolitik Yang pertama Karena Memoris Pasionis Yang mana kita Takut Untuk Bersuara Dan Menghidupkan Pendapat kita Terhadap Segala fenomenal Yang terjadi Di Papua Yang Berujung kekerasan Dan kematian Karena Kita takut Ditangkap Sama polisi Dan sebagainya Dibilang OPM Oh itu Itu yang paling patah Kita takut Bersuara Karena Ujung-ujung Kayak gitu Dibilang Pro-OPM Dan sebagainya Terus Trauma Jadi Ada Kejadian yang Yang saya percaya juga Kalau Kami anak-anak Anak-anak muda Papua Yang Dalam Konteks Politik Kita cemas Karena Ya Trauma Jadi Ada Kerasahan Yang Yang pasti kita punya Semua anak-anak Papua Masih-masih punya Tapi Lagi-lagi Karena trauma Jadi Kita Kita gak bisa Ngapa-ngapain Gak bisa banyak Melakukan Apa-apa Jadi Trauma Cuma bisa Apa ya Cuma bisa menjadi Faktor Untuk Menjadi Alasan Kalau Ya kita harus Diam aja Soal Soal politik Dan Semua yang Saya sudah sebut Jadi Apa Apa Namanya Kalau Untuk Konteks Politik Banyak Sebenarnya Untuk Konteks Politik Jadi Kalau Untuk Konteks Politik Kenapa Sampai Sampai Dia Bisa Menjadi Faktor Yang saya Bila Menjadi Apa ya Salah satu Rasa cemas Orang popo Saat ini Ya kan Itu Yang tadi Kebebasan Kebebasan Untuk Bersuara Trauma Terus Kita Apa ya Saya bukan Belang Tidak percaya Tapi Seperti yang Tadi saya Sudah Diasakan Soal Memories Pasionis Jadi Kita Menutup Menutup Diri Mungkin Diksi yang Tepat Yang bisa Saya pilih Adalah Menutup Diri Jadi Kita Susah Untuk Mempercayai Orang Yang Yang bisa Diajak Ngobrol Tentang Apapun Yang kita Rasa Dan Kita Untuk Membuka Diri Terhadap Halayak Luas Tentang Apa sih Sebenarnya Yang pengen Kita Ungkapin Terhadap Segala macam Isu Yang sekarang Sebagai orang Papua Jadi Tadi Itu Empat Fokus Saya Yang pertama Soal Perempuan Pendidikan Kesetan Sama Masalah Politik Oke Kalau Untuk Yang masalah Politik Kayak Perlu digarisbawahi Lagi kan Oh iya teman-teman Perlu digarisbawahi Lagi Kak Sandy Sendiri adalah Termasuk Salah satu model Yang aktif Menyorakan Gagasan Papuan Life Matter Mungkin Bisa dijelaskan Kak Apa motivasi Yang mendorong Kak Sandy Pada akhirnya Berani menyorakan Gagasan Tersebut Motivasi Kakak Terbesar Kalau Kalau Soal Motivasi Yang pertama Saya Apa ya Saya ada diri Mungkin ya Yang pertama Saya ada diri Dan saya tahu diri Kalau Saya orang Papua Gak mungkin Orang lain Bakalan Ngomongin Isu saya Kalau Saya gak Ngomongin Duluan Kayak gitu Jadi Istilahnya Saya harus Tahu diri Kalau Ini sesuatu Yang Harus saya Bahas duluan Sebelum Orang lain Bahas Karena terjadinya Selasai Oh iya kak Kalau Konsekuensinya Pasti ada dong Setelah Kak Sandy Aktif Menyorakan Gagasan Bisa jadi Mungkin dari Teman Kak Sandy Sendiri Yang tidak Setuju Mungkin bisa Diceritakan Hal yang Bagaimana Tanggapan Kakak Kalau Konsekuensi Kalau Konsekuensinya Saya Lebih Lebih Banyak Terjadi Lewat Strasmed Kayak Instagram saya Berapa kali Kena shadow band Berapa kali Banyak sekali Kayak Kemarin saya Lari sekali Kena shadow band Instagram saya Terus Kayak Orang suka Teror-teror Kayak gitu Dua itu Jadi Bisa dibilang Dapat ancaman juga Kayak Setelah aktif Bersuara ini Oke Mungkin Mbak Hali Ada yang Tadi itu kan Lebih ke pertanyaan Personal ya Gimana rasanya Jadi Jadi Apa Wanita Papua Yang menyuarakan Suara Wanita Papua Sekarang Pertanyaannya Saya mau tanya Seperti pandemi Gimana Kira-kira Situasi Ada gak Pengaruhnya Kesihidupan Kak Sandy Masa pandemi ini Lebih-lebih Menyerangkan Atau Malah semakin Buruk Atau gimana Iya Semakin buruk sih Sebenarnya Karena Jujur saya Waktu Tahun kemarin Ya Tahun kemarin Tahun kemarin Kan saya Pas selesai Selesai magang Saya kan Susun Lagi Ngambil Program Untuk Ini kan Untuk susun Proposal Buat Skripsi Disitu Kan Menjadi titik Terendah Saya Kalau gak salah Bukan kalau gak salah Tapi emang Menjadi Menjadi titik Terendah Saya Karena Yang pertama Saya Cemas ya Saya cemas Karena saya Saya takut Kalau Saya Bakalan Wisuda tahun ini Orang tua Kecewa Terus Saya rasa gagal Karena Tidak Wisuda tahun ini Tapi At least Yang bikin saya Relief Karena saya Waktu Tahu Kalau saya bakal Wisuda tahun ini Sebelumnya kan Saya sudah janji Sama mama Kalau Apa Janji Saya sudah Sudah ngomongin Sama mama Kalau Emang saya Enggak Sudah tahun ini Berarti Bukan berkat Tapi lagi-lagi Ya itu Karena Saya merasa Kalau Sebagai Sebagai Perempuan Papua Dan saya Saya merasa Kalau saya Sebagai Anak yang punya Tanggung jawab Besar Walaupun saya Bukan anak pertama Saya merasa Punya tanggung jawab Yang besar Dalam artian Sekarang 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 Saya lagi Dalam Apa ya Sekarang Saya lagi Dalam Kondisi Kalau saya Menjadi Beban Finansial Kayak gitu Jadi Itu yang Bikin saya Ini ya Bikin saya Tertekan sekali Disitu Karena saya Sadar Kalau Saya menjadi Beban Finansial Jadi Rasa stres Itu ada Emang ada Tapi Saya Apa ya Kayak Coba untuk Cari jalan Keluarnya Karena memang Waktu Waktu Nyesun Leporan kemarin Tiga bulan Itu saya Memang Susah untuk Tidur Terus Yang Kayak Suka Nangis Tidak Ada Alasan Kayak gitu Karena Itu untuk Konteks Ini ya Konteks Pandemi Terus Kalau dalam Pekerjaan Saya Apa ya Takut Memang takut sih Takut-takut Kalau tidak ada Job Apalagi Untuk Konteks Pandemi Gini kan Susah orang Cari job Kalau Soal Model Kita Susah Susah untuk Cari brand Yang mau Ngambil kita Untuk soal Foto Brandnya mereka Dan sebagainya Gini Berarti ada Berarti ada Masa cemas Yang baru Setelah Pandemi Lalu Saya Menganya Juga Ada Perbedaan Antara Anxiety Yang teman-teman Dari Papua Alami Sebelum Pandemi Dan Pasal Pandemi Selain Dari Pendidikan Dan Sama 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 Kalau Kalau Kita Ngomongin Rasa Anxiety Sebelum Dan Sesudah Pandemi Justru Lebih Buruk Kayaknya Kalau Untuk Masalah Pandemi Soalnya Waktu Sebelum Pandeminya Pandemi Saja Lebih Buruk Apalagi Pandemi Saya Juga Setuju Suka Tapi Itu General Atau Enggak Maksudnya Kayak Cuman Kak Sandy Doeng Yang Merasa Yang Terlakukan Itu Atau Memang Banyak Orang Bistikar Kak Sandy Terutama Yang Dari Papua Yang Merasa Yang Sama Saya Bisa Ini Bisa Katakan Kalau Yang Saya Rasakan Ini Emang General Tapi Karena Itu Kita Seperti Saya Sudah Jelaskan Kalau Untuk Masalah Mental Masalah Ini Masih Masih Kurang Untuk Dibahas Jadi Masih Masih Darang Untuk Saya Dapat Kasus Anak-anak Papua Seperti Saya Yang Berani Ngomong Soal Apa Seorang Pengamal Mereka Terhadap Mental Health Sendiri Terkait Pertanyaan Tentang Sayati Tadi Ada Nggak Sistem Mas Yang Dirasakan Kasi Ketika Tadar Bahwa Ada Diskriminasi Sosial Yang Terjadi Terhadap Teman-teman Papua Dan Permasukat Ya Ada Apalagi Kalau Lihat Dari Ini Dari Kondisi Politik Yang Terjadi Papua Besar Sebenarnya Lebih Berat Tekanannya Jadi Kita Kayak Apa sih Namanya Lebih Menutup diri Untuk Orang-orang Di luar Jadi Kalau Kalau Orang Ajak Ngobrol Mungkin Kita Lebih Terus Kita Lebih Tutup Telinga Mungkin Kayak Kayak Gitu Tapi Diskriminasi Itu Nyata Tidak Terjadi Maksudnya Di tempat Tinggal Di sekarang Nyata Tidak Saya Ini ya Kalau Untuk Soal Pengalaman Pribadi Saya Sudah 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 Tiga Kali Di Disiminasi Untuk Pendidikan Kampus Tapi Kalau Untuk Yang Di Tempat Umum Ya Sering Sudah Sering Kejadiannya Tapi Yang Paling Parah Di Tempat Kuliah Paling Parah Boleh Sharing Kalau Mungkin Kasih Di Teman Kalau Kalau Di Teman Boleh Sharing Apa Ya Itu Kejadiannya Dua Tahun Lalu Semester Apa Semester 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 Jadi Apa Ya Saya Kan Bukan Jenis Tipe Tipe Mahasiswi Yang Kalau Kampus Harus Dandan Harus Yang Seperti Keluar Dari Salon Kan Saya Bukan Jenis The Regular Student Kayak Gitu Jadi Kalau Udah Mandi Udah Rapi Terus Semua Peralatan Untuk Belajar Udah Lengkap Ya Matain Harus Yang Bring Extra Kayak Gitu Jadi Selama Apa Ya Selama Mengikuti Proses Kuliah Dan Setelah Kejadian Diskriminasi Itu Awalnya Apa Ya Awalnya Saya Yang Kayak Emang Mantuk Diri Untuk Bergaul Dengan Orang-orang Dari luar Kelas Saya Kecuali Teman-teman Teman-teman Saya Sediri Karena Puji Tuhan Saya Dapat Dapat Satu Teman-teman Kelas Yang Memang Mereka Orangnya Yang Support Bisa Dibilang Support System Kayak Itu Terus Mereka Yang Tidak Pernah Membawa Sesuatu Topik Yang Ego Entura Apa Saya Kayak Gitu Jadi Mereka Paling Ngerti Tapi Kalau Untuk Soal Rasa Cemas Apa Ya Rasa Cemas Saya Kalau Di Luar Kelas Apa Saya Takut Ini Ya Takut Takut Di Bisnis Sebenarnya Lebih Takut Di Diskriminasi Berlebihan Selalu Ketik Dibanding Kampilan Saya Sebagai Orang Takut Karena Memang Saya Berapa Kali Selama Diteriakin Hitam Diteriakin Keriting Tapi Saya Lebih Takut Kalau Saya Didisgrimasi Karena Masalah Politik Lalu Metodenya Gimana Untuk Mengatasi Sancti Yang Dialami Kaka Metode Kaka Sendiri Gimana Metode Kalau Metode Yang saya Pakai Setelah Masalah Itu Saya Memang Memang Kea Membuka Mulai Membuka Diri Untuk Cari Temannya Saya Membuat Cerita Yang Saya Harus Cari Orang Yang Walaupun Tidak Sependapat Tapi Mereka Bisa Jadi Bisa Jadi Orang Yang Kasih Saya Pendapat Baru Pandangan Baru Tentang Apa Yang Selama Ini Saya Tidak Lihat Di Sekitar Saya Karena Saya Tidak Bisa Menjudge Orang Kalau Orang Yang Ngomongin Saya Itu Mereka Benar Atau Tidak Kayak Gitu Jadi Saya Walaupun Di posisi Yang Mungkin Kena Diskriminasi Terus Dan Seharusnya Melawan Kejadian-kejadian Kayak Begitu Saya Tetap Tidak Bisa Menaruh 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 Diri Saya Di posisi Kalau Saya Harus Lawan Jadi Mimal Saya Harus Cari Orang Yang Bisa Ngajar Ngobrol Tentang Semua Pengalaman Yang Saya Sain Semua Kejadian Yang Saya Alami Jadi Saya Cari Jalan Keluar Lihat Mereka Berarti Mencari Kawan Untuk Bercerita Ya Terus Yang Terakhir Ada Pertanyaan Ada Tidak Pesen Untuk Semua Anak Nida Yang Dari Top 2 Dari Kaka Dari Seorang Co-enter Untuk Mengatasi Saya Yang Terjadi Kalau Pesan Apa ya Yang Pertama Saya Mau Bilang Kalau Kalau Kamu Butuh Butuh Teman Cerita Jangan Menutup Diri Kayak Gitu Kalau Kamu Butuh Teman Cerita Kalau Kamu Butuh Orang Yang Mau Untuk Dengar Kamu Ngomong Jangan Menutup Diri Terus Apa ya Yang Kedua Kamu Nggak Sendiri Oke Oke mungkin Teman-teman Yang Sedang Menonton Live Nya Mungkin Ada Pertanyaan Tanya Ada Tinggal Yang Seperti Nggak Ada Yang Bertanya Tapi Kasih Itu Memang Tidak Tinggal Di Papua Kan Sekarang Iya Saya Udah Empat Tahun Lebih Kuliah Di Masar Ini Kalau Dan Kalau Jujur Saya Sebagai Sebagai Mahasiswa Saya Melihat Fenomena Yang Disini Disini Kalau Untuk Soal Memandingkan Kasus Disini Kayaknya Lebih Parah Disini Kasus Rasismenya Tapi Tidak Pernah Tertangkap Kamera Jadi Mungkin Beda Sosial Sismenya Terus Disini Tingkat Repesitasnya Terhadap Mahasiswa Papua Lebih Tinggi Tapi Ada Nggak Kelompok Memang Isinya Mahasiswa Yang berdasarkan Papua Dan Menyuarakan Suara yang Sama Kelompoknya Yang punya Spesifik Namanya Itu Nggak Apa Perkumpulan Perkumpulan Yang Isinya Menghasilkan Berdasar Papua Yang Menyuarakan Suara yang Sama Saya Belum 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 Dapat Perkumpulan Organisasi Atau Kelompok 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 Kayak Gitu Saat Ini Belum Mungkin Ada Tapi Saya Yang Belum Tahu Tapi Sama Ini Kalau Soal Organisasi Masih Tapi Kita Fokusnya Bukan Cuma Satu Jadi Masih Random Fokusnya Suatu hari nanti Akan ada Perubahan Yang terjadi Yakin Atau Nggak Yakin Yakin Apalagi Kalau Kalau Saya Lihat Sekarang Kayak Ada Harapan Gitu Kayak Banyak Mahasiswa Papua Banyakan Anak Sudah Papua Yang Mereka Mulai Ini Mulai Menunjukin Fokus Mereka Sadar Kalau Pendidikan Itu penting Belajar Itu penting Membaca Itu penting Dan Beriskusi Itu penting Jadi Saya sadar Ini ada Ada pertanyaan Duh Bisa Dibaca Langsung Kenapa Memilih Makassar Untuk Meladikan Pendidikan Dibandingkan Kota-kota Yang Mungkin Ramah Untuk Mahasiswa Papua Seperti Jadi Kenapa Dimakasar Kenapa Om Dimakasar Sebenarnya Kalau Diting Om Dimakasar Bukan Dari Kemauan Saya Pertama Karena Kemauan Orang Tua Yang Mana Kaka Pertama Saya Dia Kan Duluan Kemakasar Jadi Dia Dari SMA Sampai Kulia Disini Jadi Otomatis Ini Yang Dipikiran Mama Itu Seperti Kayak Oh Kalau Kamu Di Makassar Kamu Tidak Susah Karena Kan Sudah Ada Kakak Kamu Dia Sudah Mengerti Tentang Medan Di Makassar Dan Apa Dia Sudah Tahu Kehidupan Makassar Seperti Apa Tapi Sayangnya Dia Tidak 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 Bisa Lihat Lebih Dalam Kehidupan Makassar Seperti Apa Sebagian Papua Dan Selain Sesuai Jadi Itu Bukan Saya Tapi Lebih Kumama Terus Kayak Lifeline Ada Tujuan Selanjutnya Setelah Selesai Kuliah Mau Ngapain Saya Masih 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 Belum Ada Titik Fokus Untuk Mau Ngapain Selesai Kuliah Tapi Kalau Kalau Boleh Tuhan Dijinkan Saya Pengen Jadi Guru Guru Valentir Atau Pengen Curah Lawan Kalau ada Yang mau Ditanyain Lagi Silahkan Tanya Yang mau Bertanya Bisa Langsung Tanyakan Di kolom Komentarnya Sambil Sambil Menunggu Yang bertanya Juga Mungkin Bila enggak Keberatan Bisa Dijelaskan Ancaman Apa yang Pernah Kakak Terima Mulai Aktif Bersuara Dan Gimana Tanggapan Kakak Tentangan Caman Itu Gimana Kakak Menanggap Kalau yang Paling Parah Saya Pernah Dapat Dapatan Caman Itu Kayak Akun Fake Tapi Dia Ngomongnya Kayak Gini Dia Dia Belang Saya Tahu Kamu Tinggal Dimana Saya Tahu Sekarang Kamu Dimana Dan Saya Tahu Kamu Bisa Jalan Kemana Saya Tahu Jadi Apa ya Saya Tidak Balas Cuma Langsung Blok Yang Ancaman Seperti Itu kan Biasanya Membuat Gimana Ya Anxiety Ini kan Cemas Berlebihkan Apa Ada dampak Itu Ke Kakak Ya Betul Dampaknya Saya Apa ya Saya Sempat Sempat Yang Kayak Menghilang Begitu Dari Instagram Bukan Bukan Ini ya Bukan Saya Menanggupkan Saya Menghilangkan Dari Sosmet Cari Escape Yang Buat saya Relief Jadi Cari Tempat Kelarian Yang Buat Dan Saya Tenang Karena Sebelum Sebelum Saya Melakukan Tindakan Tindakan Yang Berlebihan Yang Mending Selamatkan Diri Sendir Kalau Untuk Ancaman Ancaman Yang Mungkin Diterima Teman-teman Kakak Juga Yang Aktif Bersuara Mungkin Bisa Diseritakan Yang Teman-teman Kakak Terima Bila Kalau Untuk Kawan-kawan Yang Selama Saya Biasa Berkeman Untuk Diskusi Dan Sebagainya Biasanya Caman Kawan-kawan Yang Mereka Dapat Beda Ya Apalagi Konteksnya Mereka Aktifis Jadi Lebih Berat Kenanya Jadi Biasanya Ada Yang Kayak Di Apa Namanya Kayak Ditangkap Tiba-tiba Terus Di Di Tukung Saat Taksi Jadi Tekanannya Lebih Beda Dan Lebih Nyata Sebenarnya Di depan Mata Tapi Ada Lintu Anda Tekan Kak Lalu Mau Kembali Lagi Ketan Papua Ke Papua Pastinya Pastinya Karena Saya Sendiri Ini Belum 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 ada rencana Belum ada rencana Saya belum Belum kepikiran Untuk mau pulang Ke Papua Walaupun nanti Sudah-sudah Ya karena Pertama Karena Kecemasan juga Sebenarnya Saya takut Ditanya yang Tidak-tidak Sama keluarga Karena Apalagi Umur saya Sudah segini Pastinya Ditanya Kapan nikah Kenapa Tidak nikah Kapan Kapan harus Nyang Kayak gitu Jadi Ini ya Yang Bersifat Private Kayak gitu Jadi Kalau Ditanya Mau pulang Papua Kayaknya Masih 50-50 Kok gak ada pertanyaan Lagi Ada ya Belum ada Oh ada satu pertanyaan Kenapa Kasih Di akhirnya Mau untuk Join ke SPR Aku penasaran Kenapa Saya pengen Ini ya Pengen Pengen Belajar lagi Lebih dalam Tentang Mental health Karena Saya rasa Itu Salah satu Isu yang penting Dan isu yang Apa ya Yang terbilang Penting Tapi Belum Tersentuh Oleh Kami Orang-orang Papua Jadi Siapa tahu Dengan saya Bergamuk SDR Saya mengerti Ilmunya Saya berbagi Yang ini Semoga Kedepannya Dapat banyak Pelajaran Dan betah Ini Tanya-tanya Apa Tanya-tanya Apa pun Tanya aja Kita terbuka Semuanya Oh Ada Kalau di dunia Model itu Sebagai Papua Apa yang Sering kamu Hadapi Yang bisa Bikin trigger Sampai Buat Cemas Insecure Dan lain-lain Yang bikin Saya trigger Kalau untuk Dalam Dunia Model Ini ya Saya Biasanya Cemas Kalau saya Tidak Bisa bersaing Dengan yang lain Bukan tidak Bisa bersaing Saya masih Cemas Kalau saya Tidak Bisa Menempatkan Diri saya Kalau saya Mampu Kayak gitu Kan Apalagi Kalau dalam Dunia Agensi Semua orang Pengen Di notice Kalau mereka Mereka cantik Mereka bagus Dan mereka Apa ya Mereka Berkompeten Kayak gitu Berkompeten Soal Soal Brand Soal Apa ya Soal Project Kayak gitu Apalagi Kalau Kecemasan saya Untuk soal Dunia Model Di agensi Agensi saya kan Kita Ada Hampir 50 Hampir 50 Orang Dan Perempuannya Memang sedikit Tapi Ya itu Sekutin Saya bilang Kalau Saya takut Saya cemas Kalau saya Tidak bisa Menempatkan Diri saya Kalau saya Sanggup Untuk Bisa bersaing Dengan yang lain Saya sanggup Untuk Sadar Kalau saya punya patensi Kayak gitu Saya takut Lalu Cara Apa Meng-overcome Ketakutan itu Gimana Kak Untuk Kakak sendiri Biasanya Saya Ini ya Saya lebih Banyak ngomong Sama Yang punya Agensi Kadilva Biasanya Lebih banyak Ngomong Sama Kadilva Kalau Apa ya Kira-kira Saya bisa 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 Buat Apa sih Untuk Cari Potensi Potensial Saya Atau Saya bisa Untuk Cari tahu Kalau Kekuatan saya Ada dimana Tapi saya Boleh bilang sesuatu Enggak Kak Buat Seorang Pempuan Maksudnya Lihat Kasi Indi Dengan Melawan Stigma Dengan Keluar Sebagai Perempuan Yang Bahas Saya Tidak 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 Sama Seperti Standar Yang Biasa Kita Lihat Seperti Padahal Munginya Saya Ngerasa Kayak Kok Kakak Bisa Bisa Sepede Itu Bisa Seberani Itu Bisa Yakin Dengan Diri Kakak Bahwa Kakak Sama Dengan Perempuan Yang Lain Bahwa Semua Perempuan Berhak Untuk Untuk Menjokong Sisi Dalam Dirinya Dia Dan Saya Mau Berhak Terima Kasih Sudah Menyuarakan Itu Sudah Menunggu Kita Semua Dua Kita Sama Saya Udah Karena Udah Udah Gak Ada Yang Tanya Lagi Dan Ini Sudah 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 Terima Kasih Sudah Mau Meluangkan Waktunya Sudah Mau Ngobrol Bari Kita Sudah Mau Memberikan Informasi Sedikit Tentang Apa Yang Terjadi Sebenarnya Di Belar Timur Dan Semoga Semoga Keseritaan Sini Deskar Ini Bisa Menarik Banyak Suara Nantinya Dari Anak Moga Yang Ada Timur Apa Yang Mereka Hadapi Selama Ini Dan Kita Tidak Pernah Tahu Apa Yang Terjadi Terus 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 Terima kasih Selamat Semoga 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 Kedepannya Kita Bisa Adain Sharing Seseen Bareng Lagi Kali Tentang Anxiety Ini Karena Agar Topik Anxiety Ini Tersebar Sampai Ke Wilayah Timur Seseen 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 Bisa Nemuin Orang Lain Yang Mungkin Punya Keteparikan Sama Dengan Gak Seseen Bagaimana Tanggapan Tanggapan Kaka Soal Anxiety Yang Masih Belum Dibahas Sama Sekali Mungkin Bisa Dijawabkan Pertanyaan Terakhir Oleh Kawan-kawan Kalau tanggapan Saya Itu ya Kita Orang Papua Masih Masih Menempatkan Diri Untuk Pertanyaan Sama Yang namanya Naturalisasi Dan kita Masih Masih Kuat Untuk Soal Budaya Berfikir Kalau Yang namanya Gangguan Gangguan Mental Tidak ada Ada Yang namanya Ketukan Ada yang namanya Tidak percaya Ada yang namanya Kurang Persaya Tuhan Jadi Kalau Secara Sientifik Kita belum Percaya Ya Kasus-kasus Seperti ini Memang Tidak 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 Pernah Bisa Dijadikan Bahan Pelajaran Kayak Gitu Karena Kita orang Fokus Sendiri Belum Sadar Tentang Mental Health Jadi Kalau Untuk Soal Tanggapan Yang Apa Dibilang Injah Soal Inceptive Untuk Kalian-Kalian Papua Ya Masih Ini ya Masih Bilih Tersentuh Kayak Gitu Tapi Pasti Setelah Jalan SPR Ini Ada Harapan Untuk Membuat Orang Kadar Bahwa Itu Penting Terutama Untuk Orang Orang Di Papua Jan Terima kasih Pertanyaannya Sebetulnya Diakhir Banget Dicangguin Dari Tadi Emangnya Sigen Oke Semi Terima Kasih Sama-sama Terima Kasih Juga Buat Yang Ada Nanti Kita Ngobrol-ngobrol Lagi Setelah Ini Kalau Ada Thank you So much Oke Thank you So much Jangan lupa Follow Terima Kasih Atau Twitter Juga Boleh Ada Gitu Juga Terima Kasih See you See you Later Bye Thank you Terima Makasih Do